Ya, Kepala Lingkungan di Pesantren Hikmah Al-Kahfi mengatakan jika tersangka bukanlah seorang guru agama. Selain itu, Pondok Pesantren Hikmah Al-Kahfi bukanlah Pondok Lembaga Pendidikan Rasmi alias ilegal. Tak banyak yang diketahui Kepala Lingkungan Lempong Sari, Kota Semarang terkait aktivitas Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kahfi, pimpinan Bayu Aji Anwari, yang kini jadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap enam santriwatinya. Setiap harinya rumah Bayu Aji Anwari kerap didetangi santriwati maupun orang-orang dari luar Semarang untuk melakukan pengajian. Padahal warga sekitar menilai jika tersangka bukanlah ahli agama. Itu di sini sudah lama, pindah ke sini sudah mungkin 10 tahun lebih. Kalau mendirikan Pondoknya kurang tahu juga, cuma kalau lihat di Google Maps, di situ ada peterangan Pondok Al-Kahfi. Tapi memang sering ada kelihatannya, kayak ngaji gitu. Sering sih? Terus ada laca rusan juga sering. Itu yang ikuti? Yang ikuti santri-santri nggak tahu dari mana pada datang ke sini. Di rumah dua lantai tersebut, Anwari tinggal bersama istri dan enam anaknya. Beserta puluhan santri baik perempuan dan laki-laki. Santri perempuan tidur di lantai bawah bersama Anwari dan keluarga, sedangkan santri laki-laki tidur di lantai dua. Kalau dulu memang ada beberapa santri sih yang nginap di sini. Mungkin sekitar ada ya 10 orang. Sambil pada sekolah ada kuliah. Di sini sama keluarganya dia. Kan yang di bawah itu, yang lantai satu, keluarga santrinya tidur yang di atas. Kementerian Agama tegaskan pondok pesantren Hikmah Al-Kafi bukanlah sebuah pondok untuk tempat menuntut ilmu agama. Selain itu, tersangka bukanlah seorang kiai. Ini bukan pondok, Mas. Iya. Karena secara kondisi tidak layak dikatakan itu pondok. Untuk pendirian pondok itu ada lima syarat utama. Satu ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ. Dia makan minum sekejadian di situ. Kalau 15 orang itu putra-putri, berarti kamarnya juga harus dibagi. Terpisah. Terpisah. Bangunannya terpisah. Minimal disinggat lah bahasa cuwonek itu. Yang kedua itu enek kia ini. Sebelumnya, kepolisian telah menangkap Bayu Aji Anwari yang mengaku sebagai pemimpin pondok pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kafi, Semarang, Jawa Tengah, atas dugaan pemerkosaan terhadap enam santriwati. Perbuatan bejat pelaku dilakukan di sebuah ruang bawah tanah atau banker di dalam pondok pesantren Hidayatul Hikmah Al-Kafi yang terjadi di rentang waktu tahun 2020 hingga 2021 dengan dua korban usia anak dan empat korban usia dewasa. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.